Info jadwal penerbangan Emirates Airline dari Dubai to Jakarta di bulan Juli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dunia BNP, welcome back to my channel Buat teman-teman yang ada di Uni Emirat Arab khususnya yang ada di Dubai yang ingin pulang ke Indonesia dengan maskapai penerbangan Emirates Airline kalian bisa simak baik-baik di video ini karena saya akan memberikan informasi tentang jadwal penerbangan Emirates Airline dari Dubai ke Jakarta sebenarnya kalian bisa ngecek sendiri ya di websitenya Emirates Airline dengan masuk ke www.emirates.com disitu tertera semua jadwal-jadwalnya, cuma kalau buat kalian yang gak ingin ribet kalian bisa simak di video ini oke langsung aja penerbangan pertama di bulan Juli adalah tanggal 2 Juli terus tanggal 4 Juli hari Sabtu terus hari Minggu tanggal 5 Juli kemudian 6 Juli gak ada, 7 Juli juga gak ada terus 9 Juli ada penerbangan, 10 Juli tidak ada, 11 Juli ada, 12 Juli ada, 13 dan 14 Juli tidak ada 16 Juli ada, 20 dan 21 tidak ada penerbangan, 22 Juli juga tidak ada penerbangan, selanjutnya 23 Juli ada, 26 Juli ada, 27 dan 28 tidak ada penerbangan jadi guys ini intinya penerbangan Emirates Airline dari Dubai ke Jakarta pada bulan Juli setiap minggunya ada 3 kali penerbangan yaitu pada hari Kamis, Sabtu dan Minggu harga tiket mulai dari 1.890 dinar oke, so buat teman-teman yang ingin pulang ke Indonesia, buruan pesen tiket atau booking tiket sebelum kehabisan ya peraturan sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta masih sama ya akan menjalani prosedur atau protokol kesehatan seperti bulan-bulan lalu, gak ada yang berubah, masih sama ini saya juga informasikan tips pulang dari Kak Sering ya katanya dia juga diberitahu oleh Bapak Beni, Kepala Badan BP2MI dan Pak Sukmo, Kepala Biro Hukum dan Humas BP2MI jika transportasi dari Bandara Soekarno-Hatta ke Jawa Tengah itu gratis ya ini berlaku mulai tanggal 11 Juni 2020 dan menggunakan Bas Damri tip tata cara pulang adalah mendaftarkan atau menginformasikan ke pulangan ke KBRI atau KJRI jadi kalian sebelum pulang ke Indonesia, kalian harus melapor dulu ke KBRI atau KJRI setempat kalian bekerja agar bisa didata kedatangan kalian di Bandara Soekarno-Hatta terus yang kedua membawa sertifikat tes rapid atau PCR COVID-19, ini tidak wajib dan jika tidak membawa sertifikat tes COVID-19, maka setelah sampai di Bandara Jakarta, di Bandara Soekarno-Hatta buruh migran akan dibawa ke Wisma Atrit dan menggunakan Bas Damri, ini gratis untuk melakukan swab tes dan juga tesnya ini gratis butuh waktu 1-3 hari untuk menunggu hasil swab tes ini dan selama menunggu swab tes, kalian akan tinggal sementara atau menjalani karantina di Wisma Atrit tempat tinggal dan makan gratis jika hasilnya negatif, maka buruh migran bisa melakukan perjalanan ke daerah masing-masing jika membutuhkan bantuan transportasi atau bantuan lain bisa mendatangi tower 10 atau pusat pengaduan BP2MI atau menghubungi nomor plus 62811333 9903 ini nomor WhatsApp juga bisa nah buat kalian yang mau pulang bisa mencatat nomor ini siapa tahu ntar di Bandara Soekarno-Hatta kalian membutuhkan sesuatu so kalian bisa langsung menghubungi nomor ini untuk menanyakan sesuatu atau berkonsultasi sesuatu kepada BP2MI ini juga ada catatan penting yang kak sering membagikan buat kita semua katanya jangan menungkar uang di Bandara untuk menghindari penipuan atau kejahatan lain terus yang kedua jangan menggunakan travel karena mahal keluarga kalian juga bisa menjemputnya di Bandara ataupun di Wisma Atlet terus gunakan fasilitas transportasi yang disediakan oleh BP2MI buat kalian yang tidak dijemput oleh keluarganya jadi buat transportasi kalian juga bisa meminta bantuan ke BP2MI yang ada di Wisma Atlet ataupun yang ada di Bandara ya guys sekian untuk informasi hari ini buat teman-teman yang belum paham bisa komen ya oke terima kasih thanks for watching and see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye